Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bersyukur ya Syukur tijan modal Kita untuk bergerak Beraktifitas dengan perilaku Karakter dan sifat Terbuka lapang dada Nyegoro Komunikatif Dan bersolawat sadar sebagai hamba Sebagai Hambanya Allah Yang memposisi sebagai murid Orang yang bersungguh-sungguh Memproses diri Dalam suatu bimbingan kebenaran Dengan perilaku Sebuah jiwa fakir Yang menyertai Kehidupan kita Karena perintah Allah Ya Yuhanas Kita itu menungso Kita itu manusia Kita itu ada fisik kehidupan Yang kita jalani dalam kehidupan sosial Bermasyarakat Dan sebagai diri Yang menjalani kehidupan Ya Yuhanas Menungso itu Di sebagai Hamba Allah Diperintahkan untuk Menjadi hamba yang fakir Ilallah Fakir untuk menuju kepada Allah Kita menjadi hamba Yang sadar sebagai fakir Menuju kepada Allah Memiliki kebutuhan kuat Berproses kembali kepada Allah Sehingga Dengan fakirnya itu Butuh pertolongannya Butuh Ampunannya Butuh Dijadikan oleh Allah Supaya kita itu sadar Sadar Saat kita itu Ada perilaku-perlaku Yang menjadikan kita Itu akan merusak Diri kita Merusak masa depan kita Merusak Pikiran kita Kita itu untuk sadar Kita itu Hamba yang Fakir Sehingga kita itu Menuju kepada Allah Jamah Rakyat Dan semuanya Yang berbahagia Santriwan Santriwati Rakyat Yang saya cintai Dan seluruh Sifitas Pada saat kita Menghadapi keadaan Kasunyatan Yang ada Yang diwikin Ngedipi kasunyatan Yang Saat mendengar informasi Berita Di sana sini Apalagi saat Media sosial Dengan berbagai pola Dengan berbagai cara Untuk dapat Menyenangkan kita Iming-iming segitu Banyaknya Dengan teknologi Yang Kita hadapi Yang kita Lihat Yang semuanya itu Bagi Keinginan-keinginan Adalah Kesenangan Kemudian Pada saat kita Melihat Teman-teman Seumuran Kamu Yang begitu Banyaknya Melakukan Permainan-permainan Yang mubadhir Permainan-permainan Yang sia-sia Bermain game Dan seterusnya Kemudian Kamu berpikir Oh itu Endah Kalau itu Saya Betapa Senangnya Aku Ya Pengen Kayak Kui Mung Senang-senang Untuk Di HP Di Gidulanan Kesana-sini Senangnya Saat kita Berpikir Seperti itu Maka kita Berada Di dalam Situasi Yang akan Menghalangi Perjalanan Hebatmu Kesuksesan Kita Jika pada saat ada Informasi Ada berita Seharusnya Kalau kita Sadir sebagai Fakir Kita bisa Mengendalikan Diri Karena Banyak Pelomik Di beberapa Satuan Pendidikan Termasuk Kita Mungkin Juga Mengalami Saat Libur Panjang Terus Masuk Kandung Kandung Rasa Enak Dan Nyaman Di Rumah Balik Arasa Arasa Mergo Ngerasa Enak Dan Nyamana Di Rumah Orang Aturan Orang Dan Segala Sesuatunya Kan Begitu Bagaimana Supaya Kita Tetap Menjaga Kesadaran Fakir Ini Supaya Kita Tetap Menjaga Dalam Kesadaran Fakir Kita Hamba Yang Fakir Apakah Kita Ingin Merusak Masa Depan Kita Atau Kita Ingin Menjadi Orang Yang Sholeh Dan Sholeh Yang Selalu Memperbaiki Diri Berproses Kembali Kepada Allah Dengan Memberdayakan Diri Memberdayakan Lingkungan Dengan Belajar Dan Seterusnya Karena Karakter Ini Sejak Sejak Awal Kita Itu Tidak Melatih Mengendalikan Diri Sabar Dan Tawakal Saat Semakin Menambah Umur Dan Sudah Membentuk Perilaku Sudah Membentuk Culture Sudah Membentuk Karakter Kamu Sudah Membentuk Karakter Seseorang Untuk Menjadi Yang Istiqomah Konsisten Itu Menjadi Sesuatu Yang Berat Pikiran Kita Akan Selalu Dikendalikan Oleh Lingkungan Pikiran Kita Akan Selalu Dikendalikan Oleh Berita Pikiran Kita Akan Selalu Dikendalikan Oleh Kesenangan Pikiran Kita Akan Dipengaruhi Dan Akan Mengajak Sebuah Bentuk Perbuatan Yang Merusak Kehidupan Kita Maka Kewaspadaan Berlatih Sejak Awal Adalah Sesuatu Yang Kenisayaan Untuk Kita Latih Apalagi Pada Saat Kalau kita Ngomong Santri Ya Ini Banyak Santri Baru Pada Saat Kita Tidak Sejak Awal Untuk Melatih Pada Sudah Menjadi Mindset Sudah Menjadi Pola Pikir Menjadi Pola Hidup Menjadi Style Maka Membenahinya Berat Enak Emong Nyesel Jatuh No Kok Gak Mbien Mbien Dan Seterusnya Apalagi Saat Kita Menghadapi Fakta Hidup Itu Penuh Dengan Persaingan Ya Kanya Kepada Saat Kita Memposisi Menjadi Antum Antum Itu Fakir Ilallah Memiliki Satu Kebutuhan Kuat Untuk Memproses Diri Yang Kehidupan Ini Supaya Tidak Menjadi Kehidupan Yang Kita Hadapi Ini Supaya Tidak Menjadi Penjudi Pengundi Nasib Jelas Bahwa Pengundi Nasib Atau Berjudi Itu Haram Untuk Supaya Kita Tidak Berada Di Dalam Pengundi Nasib Maka Kita Mempersiapkan Diri Sejak Awal Baik Dalam Kesadarannya Sadar Sebagai Hamba Dan Juga Mempersiapkan Diri Dengan Sebaik Baiknya Kita Tidak Ada Sesuatu Yang Sifatnya Instan Tidak Ada Sesuatu Sifatnya Itu Tiba Tiba Saat Kita Itu Sudah Memiliki Gaya Style Yang Hanya Lahir Jasad Yang Dijadikan Orientasi Hidup Maka Untuk Memahami Sesuatu Yang Bersifat Dalam Sesuatu Yang Bersifat Batin Itu Selalu Merasa Berat Gampang Pusing Saat Kita Sudah Terbiasa Dengan Perlaku Perlaku Yang Hanya Menuruti Lahiriah Tidak Menggunakan Akalnya Maka Kita Akan Mudah Pusing Diajak Berpikir Sedikit Pusing Kena Masalah Sedikit Bingung Sehingga Mudah Menyalahkan Sana Mudah Berperasangka Mudah Menilai Orang Lain Sebab Dia Saya Seperti Ini Sebab Mereka Saya Seperti Ini Selalu Menyalahkan Orang Lain Dan Ngamuk Marah Pada Saat Orang Lain Tidak Menuruti Keinginan Dia Yang Bukan Kebutuhan Maka Kita Akan Pusing Mengendalikan Itu Akan Sangat Berat Menjadi Orang Yang Di pinggir Pada Di dalam Kehidupan Berorganisasi Kehidupan Di hidupan Sosial Juga Menjadi Manusia Yang Imannya Karena Iman Di pinggir Kebutuhan Kuat Berproses Itu 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 Siri Jiwa Fekir Berproses Kembali Kepada Allah Butuh Kuat Berada Di dalam Kepastian Arah Dan Tujuan Orang Fekir Itu Butuh Butuh Kuat Saya yakin Setiap Dari Kita Saya yakin Kalian Saya yakin Panjenengan Saya yakin Sampaian Semua Semuanya Ingin Mengalami Tentram Bahagia Hidupnya Terjamin Berada Di dalam Kepastian Buktinya Sekolah Buktinya Belajar Paling tidak Keinginan Orang tua Itu kan Kita Supaya Anaknya Terjamin Kehidupannya Maka Disekolahkan Kepastian Kehidupan Yang kita Jalani Berada Di dalam Kepastian Kepastian Arah Dan Kepastian Tujuan Kita Untuk Berada Di dalam Kepastian Arah Dan Tujuan Berangkat Awalnya Adalah Dari Belajar Memaksa Diri Untuk Mau Belajar Memaksa Diri Untuk Mau Menjalankan Kehidupan Ini Berani Menghadapi Fakta Awalnya Adalah Berani Menghadapi Fakta Lahir Ini Jasad Ini Hanya Alat Hanya Alat Kita Tahu Dunia Ini Hanya Alat Duhir Atau Jasad Ini Hanya Alat Hanya Alat Sehingga Untuk Tidak Dijadikan Sebagai Parameter Tidak Dijadikan Sebagai Sebuah Parameter Bahagia Tentram Tidak Jadikan Parameter Itu Namun Pada Saat Kita Itu Menyadari Bahwa Kehidupan Ini Jasad Ini Hanya Kehidupan Kimung Alat Atau Tools Bukan Berarti Kemudian Kamu Biarkan Tapi Pada Saat Kita Menghadapi Banyak Permasalahan Menghadapi Sesuatu Kehidupan Sosial Bermasyarakat Apalagi Pada Saat Menjadi Jiwa Pejuang Menjadi Orang Orang Yang Berjuang Inilah Sejak Awal Kita Menyadari Sebagai Generasi I Orang D Orang Kalau Orang Hade Insane Pada Terima kasih.